Hari ini kita akan membahas tentang Perang Saudara Sepanyol Perang yang sangat merusak ini berlangsung dari 17 Juli 1936 hingga 1 April 1939 Ini merupakan konflik antara kaum nasionalis yang dipimpin oleh Paman Kalian Paman Jendral Francisco Franco Yang mengalahkan kaum loyalis yang dipimpin oleh Presiden Manuel Azana dari Republik Spanyol ke-2 Kaum loyalis mendapatkan senjata dan relawan dari Uni Soviet dan Gerakan Komunis Internasional Sementara kaum nasionalis atau François ini didukung oleh negara-negara fasis Termasuk Italia dan Jerman Pada 1936 waktu itu pemerintahan Spanyol ini agak-agak goyang ya kan Kali ini perpecahan di tubuh pemerintahan ini dan membawa pada dibubarkannya parlemen waktu itu Nah kesempatan ini pun diambil oleh Franco Pada 18 Juli Franco mengumumkan pemberontakan militer dari Kepulauan Kanari Dan terjadilah Perang Sipil Spanyol yang sangat merusak Setelah berhasil menguasai ibu kota pemerintahan pada 1 Oktober 1936 Pasukan pemberontak menunjuk Franco menjadi kepala negara dari rezim nasionalis yang baru Perang Sipil ini pun masih berlanjut hingga 3 tahun kemudian dan pemberontak sepenuhnya menguasai pemerintah Spanyol Franco memimpin sebuah pemerintahan yang didasarkan pada kediktatoran militer Dia pun memiliki visi untuk mengembalikan kejayaan Spanyol usai berakhirnya Perang Sipil Korbannya aduh sangat mengerikan jumlah korban pertikaian pada Perang Spanyol ini Perkiraan umumnya menyebutkan antara 300.000 hingga 1 juta manusia terbunuh Banyak diantara para korban ini disebabkan oleh pembunuhan-pembunuhan massal Yang dilakukan oleh kedua belah pihak Wah kedua belah pihak nih bangset juga ya bos Perang ini dimulai dengan pemberontakan militer di seluruh Spanyol dan koloni-koloninya Yang diikuti oleh pembalasan kaum republikan terhadap gereja Yang dipandang kaum republikan radikal sebagai lembaga yang menindas dan mendukung Orde Lama Terjadilah pembantaian terhadap rohaniawan-rohaniawan katolik dan gereja-gereja Biara-biara dibakar 12 uskup 283 biarawati 2365 biarawan Dan 4.180 imam katolik dibantai Bekas pemilik tanah dan kaum industrialis juga diserang Selama dan menjelang pecahnya perang Kaum nasionalis juga melaksanakan program pembunuhan massal terhadap lawan-lawan mereka Kirain tadi program keluarga berencana ya bos Ini program pembunuhan massal Ya salam gak tuh Ya kedua belah pihak juga sering melakukan rajia-raja ya bos Penggerebekan-penggerebekannya dilakukan pemeriksaan dari rumah ke rumah ya kan Dan orang-orang yang tidak disukai Seringkali dipenjarakan atau dibunuh Para aktivis serikat buruh yang dikenal sebagai simpatisan kaum republikan dan yang sering mengkritik rezim Franco waktu itu Ini merupakan orang-orang tama yang paling diincar Kaum nasionalis juga melakukan hal yang sama Mereka melakukan pengeboman udara terhadap wilayah-wilayah sipil dengan bantuan angkatan udara Jerman dan Italia Kebrutalan memang dilakukan oleh semua pihak waktu itu Namun perang membuat negara Spanyol kelelahan termasuk menjadi miskin yang diakibatkan oleh pertempuran yang panjang dan mahal Belum juga mampu menstabilkan pemerintahannya Spanyol sudah harus berhadapan dengan perang besar yaitu perang dunia kedua yang pecah pada September 1939 Spanyol ini pada dasarnya cukup netral ya bos pada perang dunia kedua Namun setelah sempat mendapatkan bantuan dari bapak kalian, bapak Adolf dari Jerman Dan bapak ipar kalian, bapak Benito Mussolini dari Italia saat perang sivil Pak Franco pun akhirnya turut mengirim pasukan relawan untuk bergabung dengan Jerman Ya minimal untuk ngadu-ngadu kopi tentara Wehmarchnya lah Setelah perang dunia berakhir, rezim pemerintahan Franco sempat dikucilkan oleh komunitas internasional dan PWB yang baru dibentuk Dia dianggap sebagai diktator fasis terakhir yang masih hidup dan untuk sesaat menjadi pemimpin yang paling dibenci negara barat Soalnya Spanyol agak-agak condong ke blok aksis waktu itu Namun berkat langkah Franco yang sempat kembali memilih bersikap netral pada 1943 1943, Spanyol tidak hanya dapat bertahan dari kehancuran bersama dengan kekuatan Jerman dan negara poros lainnya Bagaimana menurut kalian tentang perang saudara Spanyol ini? Sangat-sangat bisa diambil pelajaran kan bos? Jangan sampai lah terjadi perang saudara Karena ini sangat merusak ya kan? Bersatu kita teguh bercerai kawin lagi Eh maaf Silahkan baku hantam kalian di warung cendol di samping Santiago Bernabeu